Sebelas ekor orang utan yang merupakan korban perdagangan satwa liar internasional berhasil diselamatkan dan kemarin kembali ke tanah air. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyambut kedatangan orang utan yang datang dari Malaysia dan Thailand ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelas ekor orang utan tiba di kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kami sore setelah menjadi korban perdagangan satwa liar internasional. Sembilan ekor orang utan dipulangkan dari Malaysia dan dua ekor lainnya dari Thailand. Kepulangan satwa liar dilindungi asal Indonesia ini setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan otoritas Malaysia dan Thailand untuk memulangkan sebelas ekor orang utan tersebut. Setahun ini kita sudah memulangkan dua kemarin baru-baru dari Thailand karena status hukum di Thailand belum selesai. Jadi mereka kalau misalnya dikembalikan setelah lima tahun mereka sudah berkursas hukum. Jadi saat ini memang masih ada dua lagi yang ada dikaitkan. Rencananya sebelas ekor orang utan ini akan dikarantina dan menjalani rehabilitasi khusus, guna memulihkan kondisi serta kejiwaannya sebelum dilepasliarkan kehabitat aslinya. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.